Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Pecinta Ayam Hutan Merah Sumatra dan Pecinta Unggas Untuk postingan sore ini ya sahabatku Tentang review Ayam Hutan Merah Sumatra yang ada di kandang Adenaji Adenaji mereview kemarin ada teman Adenaji Yang menanyakan Bang minta review Ayam Hutannya Bang Yang durasi agak panjang Bang Oke sahabatku untuk requestnya Adenaji buatkan untuk sore ini ya sahabatku Kira-kira pertanyaannya requestnya itu dari channel Bang Agus 1130 Itu requestnya sahabatku komentarnya meminta Adenaji untuk membuat review yang durasi agak panjang Ini Adenaji buatkan untuk saudaraku channel Bang Agus 1130 Ini Ayam Hutan Merah Sumatra Adenaji yang ada di kandang Dan yang ini adalah Ayam Kampung yang nampak di belakangnya itu atau di kamera itu yang sekarang nampak adalah Ayam Hutan Ori Dan ini Ayam Kampung Adenaji yang ada keturunan Bangkok klasik Ini Adenaji akan mereview atau bercerita tentang Ayam Hutan Adenaji Topiknya yaitu kokok yang Apa ya sahabatku ya Kokok ayam hutan yang tidak mau berbunyi ya sahabatku Bantet Atau ayam hutan yang tidak mau berkokok saat di kandang ya sahabatku Kemudian itu ciri-ciri ayam hutan yang stres Nah itu mengakibatkan Ayam Hutan Merah Sumatra tidak berkokok sahabatku Karena Ayam Hutan Merah Sumatra itu dominan sekali dengan mudah sekali stres ya sahabatku Untuk di depan kamera ini Ayam Hutan Adenaji yang sekarang usianya itu di dalam kandang sekitar 5 bulan ya sahabatku Ini ada penampakannya tanggal ayam masuk Kemudian sahabatku Untuk ayam yang malas berkokok atau tidak mau berkokok itu diakibatkan stres yang terlalu kuat ya sahabatku Ini di dalam video Adenaji ini ayam Adenaji sedang kondisi mabung Atau sedang ganti bulu atau rontok bulu sahabatku Sehingga ayamnya juga mengakibatkan malas berkokok ya sahabatku Kemudian penyebab yang kedua karena dia mabung itu rentan sekali dengan Suasana yang hirup pikuk atau orang yang tidak dikenal atau binatang lainnya Yang menyebabkan ayam mudah sekali stres ya sahabatku Sambil bercerita ya sahabatku kita juga ada Daji tunjukkan ini beberapa ayam itu Biar enggak jenuh untuk di ayam hutan saja ya sahabatku Lanjut kembali tentang ayam tadi Yaitu ayam hutan itu apabila malas berkokok Ya jangan berkecil hati sahabatku karena sifat ayam hutan itu memang bervariasi juga Ada ayam hutan yang bandel tipe bandel itu mudah sekali untuk dipelihara Dan cepat sekali juga untuk berkokok karena tipenya adalah tipe yang bandel atau pemberani ya sahabatku Dan untuk tipe-tipe yang pemberani sahabatku itu sangat jarang sekali Tetapi juga ada ya sahabatku Tapi namun demikian kebanyakan yaitu tipenya adalah tipe yang memang penakut dan mudah sekali Stres itu adalah ciri-ciri dari ayam hutan merah Sumatra yang kebanyakan atau pada umumnya Kemudian sahabatku kalau memang ayamnya itu males berkokok Atau tidak mau berkokok sudah lama di dalam kandang itu tidak masalah ya sahabatku Yang penting ayamnya itu sehat Mau makan Terus walaupun tidak berkokok dia mau apa istilahnya menyambung keturunan Mau kawin dengan ayam betina dan bisa bertelur Fertil itu sudah menandakan ayam kita sudah Bagus ya sahabatku untuk dipelihara Mudah-mudahan keturunannya nanti bisa juga mendapatkan keturunan yang tidak mudah sekali untuk stres ya sahabatku Namun demikian untuk sifat seri F1 Karena keturunan pertama itu seri F1 Itu aduh jatuh HPnya mas sahabatku Nah ini disini ya sahabatku ya HP baru saja jatuh Kemudian ada Naji tunjukkan Karena ayam ada Naji itu mabung Berbeda sekali waktu sebelum mabung Di dalam video berikut ini ada Naji tunjukkan sahabatku Disini pialnya yang mabung itu pucat ya sahabatku Kemudian yang disebelahnya itu Pialnya atau jengkirnya itu merah Merona ya sahabatku Jadi sangat berbeda sekali Namun demikian sahabatku Tidak perlu khawatir karena sifat mabung itu Karakternya memang dia gampang stres Karena bisa dibilang ayam itu meriang ya sahabatku Meriang tidak enak badan karena ganti bulu Kemungkinan waktunya bisa satu bulan atau lebih ya sahabatku Tapi tidak perlu khawatir yang penting ayamnya itu masih mau makan Dalam aktivitasnya itu masih baik Tidak diem saja Masih mau bergerak kesana kemari Nah itu pertanda ayam walaupun mabung atau stres Pertanda ayamnya sehat ya sahabatku Akan tetapi kalau ayamnya sudah pialnya itu layu Pucat Kemudian tidak aktivitasnya itu tidak lincah Atau diem saja di tempat Kemudian lehernya itu sering ditekuk Atau di Apa ya sahabatku Ditarik gitu ya sahabatku Tidak panjang biasanya ya sahabatku Itu berarti ayam dalam keadaan stres berat Dan tidak sehat ya sahabatku Demikian sahabatku Bahasan kecil atau ulasan kecil tentang ayam hutan merah Sumatra Dan ternak adenaji yang ada di kandang adenaji di kampung adenaji ini Sekelumit cerita tentang ternak adenaji tentang ayam hutan merah Sumatra Dan beberapa unggas ayam keturunan yang lainnya ya sahabatku Semoga yang sedikit ini bisa membantu atau mencerahkan Atau memberikan tambahan ilmu yang tidak seberata ini Sekiranya ada tambahan-tambahan lain Mohon kiranya adenaji juga diberikan masukan ya sahabatku Karena ilmu adenaji juga terbatas ya sahabatku Kemungkinan di atas adenaji yang lebih senior itu Pasti lebih banyak dan lebih mengerti Tentang ayam hutan merah Sumatra Atau tentang ayam yang lainnya sahabatku Demikian sahabatku Semoga bisa berbagi